bismillah hi guys welcome back to my channel di kesempatan kali ini kita membuat tutorial desain feed Instagram ya ini contoh hasilnya menarik sekali kan sebelum lanjut mohon dukungannya ya guys untuk like dan subscribe agar kita tambah semangat bikin videonya baik kita langsung saja praktik di sini kita menggunakan aplikasi kanva ya guys pertama buka lalu kita ke plus tulis ke ukuran khusus ukurannya 3240 kali 3240 lalu kita ke background-nya sini klik lalu kita atur warna background lalu kita ke plus lalu ke elemen cari kisi ini kan untuk tiga kali tiga jadi yang seperti ini ya guys cari kisi yang seperti ini lalu kita ke elemen bikin garis-garis gitu nah ini kita panjangin garisnya lalu kita kopas ke bawah lalu kopas lagi atas kayak gini nah lalu kisinya kita hapus nah seperti ini ya lalu kita tinggal tambahkan elemen-elemen yang bagus misalnya disini gradient suka-suka ya disini kita aplikasikan disini atur lalu atur warna lalu kita kopas kita balik arahnya lalu kita ke elemen lagi cari 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 bunga nah aku pilih yang ini lalu ganti warna sesuai yang di background ya guys lalu kita Alaska aku pilih yang dikenali aku pilih yang bulat-bulat ini lalu kita aplikasikan nah seperti ini ini ganti warnanya lalu tinggal kopas aja pasien seperti ini lalu kita kecari bingkai untuk menambahin foto ini banyak pilihannya ini menarik banget sini aku pilih yang ini kalau yang ini ini aku hapus dulu aku pengen yang beda aku pilih yang ini lalu babakan lagi bingkainya seperti ini lalu tambahkan lagi suka-suka ya di sini bisa bentuknya bulat oval semua ada di sini bisa lucu-lucu jadinya nah lalu tinggal kita masukkan fotonya nah ini kita ke galeri lalu fotonya tinggal geser ke situ yang bingkai yang kalau kita inginkan disini mau diisi dimana nah lalu ini bunganya aku kupas kayak gini aku nganti posisinya seperti ini lalu kita ke plus ke teks tambahkan tulisan-tulisan yang itu nih aku mau nulis sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleha hadis riwayat muslim seperti ini lalu kita ganti fontnya terus tinggal kita ganti warnanya seperti ini nah lalu kita kopas aja supaya nggak ganti-ganti warna dan font lagi kita kopas tinggal hapus terus tambahkan tulisan gitu nah disini aku mau nulis baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain hadis riwayat bukori nah disini posisi sini nah atur aja nah lalu kita kopas lagi nah disini aku mau nulis sandal sepatu one love cantik dan elegan nah lalu disini aku mau ganti fontnya warnanya udah sama ya tinggal ini aku mau beda untuk yang penulisan ini nah sesuaiin aja seperti ini nah lalu kita kopas lagi tulis nama all shop kita misalnya misalnya ini at guzma gallery ini seperti ini buat jadi setiap postingan itu ada nama all shop kita seperti ini ya aku cepetin untuk yang warna gelap aku ganti jadi warna terang seperti ini yang dibawah bagian bawah ini lalu garis-garis ini hapus ya guys setelah sudah jadi kita save di sebagai gambar oke udah jadi ya terima kasih sub indo by broth3rmax